P.T. Angkutan Sungai Danau Penyebrangan atau HSDP Ferry Batu Licin resmi melaunching pembayaran non-tunai untuk penyebrangan Ferry Batu Licin, Tanjung Serdang, Kota Baru. Penerapan etiketing tersebut dilaksanakan untuk menghindari peredaran uang tunai di pelabuhan dan menghindari percaloan. Dengan sistem digitalisasi tersebut, tak ada lagi uang kembalian. P.T. ASDP bekerja sama dengan 4 bank yang meluncurkan kartu top-up dengan masing-masing programnya yang bisa diisi saldo layaknya ITOL. Bank tersebut yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Launching itu juga ditandai dengan pelepasan balon terbang bersama asisten pembangunan dan administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Launching itu juga ditandai dengan pelepasan balon terbang bersama asisten pembangunan dan administrasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Haji Mariani bersama pihak bank dan sejumlah insan perhubungan. Selain itu, ada pemberian kartu top-up secara simbolis kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat pengguna jasa. General Manager P.T. ASDP Ferry Batulicin, Justan didampingi dengan manajer usahanya Ahmad Sunedi, mengatakan launching e-tiketing dari uang tunai ke non-tunai adalah sebuah terobosan perubahan. Selain karena regulasi, juga transformasi P.T. ASDP, sehingga tak ada lagi uang yang beredar di pelabuhan tetapi bergeser ke masyarakat. Selain itu, dengan penerapan e-tiketing ini pula, hak penumpang lebih terjamin, sebab semuanya masuk ke sistem terkait manifest yang juga lebih jelas serta keamanan jaminan asuransinya.